Denny Seregar, kenapa Gabenar disukai dan disokong para bohir karena bodoh dan gampang diatur, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Seregar menyinggung soal Gabenar yang menurutnya disukai dan disokong oleh para bohir. Denny Seregar menilai Gabenar ini disukai dan disokong para bohir karena bodoh dan gampang diatur. Dengan demikian menurutnya, bohir dapat berbisnis seenak hati jika Gabenar tersebut berkuasa. Kenapa Gabenar itu disukai dan disokong oleh para bohir? Kata Denny Seregar melalui akun Twitter ad Denny Seregar 7 seperti dikutip terkini.id pada Kamis 30 Juni 2022. Karena bodoh dan gampang diatur, bohir jadi bisa bisnis seenak udalnya, sambungnya. Denny Seregar tidak menyebut secara detail siapa sosok Gabenar dan buhir yang dimaksudnya. Namun di kolom komentar, netizen menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan. Pendapat masyarakat terhadap Pak Anies banyak yang keliru. Menyatakan Pak Anies, Gubernur yang bodoh itu salah besar. Pak Anies adalah Gubernur yang pandai atau pintar. Pandai dan pintar berbohong. Kata netizen Sujono44271. Cepatlah kau lengser Anies, Bapak Politik Identitas Oktober 2022. Aku bosan lihat pencitraanmu. Aku bosan dengar tutor katamu yang pandai merangkai kata, tapi tidak becus kerja. Benar-benar goblok bikin sumber sahabat, salah satu contoh dan banyak lagi yang lain. Kata netizen SGN, Andes Korcu. Dalam cuitannya yang lain, Denny Seregar mengatakan bahwa para bohir tidak peduli dengan anggaran pendapatan belanja daerah ataupun negara. Menurut Hoce Okro TV ini, para bohir lebih peduli kepada kebijakan yang dikeluarkan pemimpin. Para bohir itu gak peduli dengan APBD atau APBN, itu makanan tikus kecil, kata Denny Seregar. Mereka lebih peduli pada kebijakan karena disenalah dagingnya, sampungnya. Denny Seregar mencetokkan soal kebijakan terkait nikel yang diperlakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Seperti kebijakan terhadap nikel yang sekarang jadi mesin perang Jokowi terhadap Eropa, kata Denny Seregar. Ini harus dihadang, mereka itu cari calon yang bodoh dan gampang diatur sampungnya. Denny Seregar memang garap menuliskan cuitan bernada sentilan. Bahkan sosok Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh juga tidak lepas dari sentilan Denny Seregar. Diberitakan sebelumnya melalui cuitan di akun Twitter Denny Seregar 7, Denny Seregar menyebut Surya Paloh tidak mengerti arti dari istilah kadrun. Bahkan sekelas Pak SP, Nasdem, bisa-bisanya gak ngerti arti kadrun. Pulis Denny Seregar pada Jumat 24 Juni 2022 pukul 7 lewat 33 menit malam dikutip dari Tribuntimor.com. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sahabat Abu Janda dan Eko Kun tadi itu menyentil Surya Paloh? Usut-menyak usut sentilan Denny Seregar itu bermula dari artikel berita terkait Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyadarkan nama Anies Baswidan, Puan Maharani kepada Presiden Joko Widodo demi mengakhiri polemik cebong kadrun. Pantauan Tribuntimor.com, Denny Seregar tampak memposting capture artikel berita terkait hal tersebut. Pak SP Nasdem cebong itu nama ejekan buat pendukung Jokowi, lawannya kampret, kampret udah gak ada. Kalau kadrun itu gak ada urusan sama politik, kadrun itu neo-hawaric, berpotensi merusak negara karena politisasi agama. Ormas besar kadrun itu kayak HTI FPI, masa belum paham, tulis Denny Seregar pada Jumat pukul 7 lewat 14 menit malam. Diberitakan sebelumnya meski Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi, perusahaan calon presiden atau capres kini sudah ramai diperbincangkan. Salah satu yang menjadi sorotan beberapa hari terakhir, yang diusulan 3 nama calon presiden atau capres 2024 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Diketahui Nasdem telah mengumumkan 3 nama yang diusulkan untuk jadi capres di Pilpres 2024. 3 nama tersebut yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Malibat TNI Jenderal Adika Perkasa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswiden. Ketiganya dipilih dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Nasdem di Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022 lalu. Pengamat politik dari Rezars Eksekutif Pusat Data Riset atau Pusdari, Nana Saihuna, menilai Nasdem berusaha mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas dengan harapan mendapatkan berkah elektoral dari ketiga nama yang secara resmi telah diusung tersebut. Tidak dipungkiri Nasdem mengharapkan kotel efek dari peruncukan Anies, Ganjar dan Antika sebagai capres dari Nasdem semacam berkah elektoralah begitu. Kata Nana Saihuna, Minggu 17 Juni 2022 dilansi dari tribunews.com. Nana menilai Nasdem menyadari betul ketika tokoh tersebut mampu memberikan dampak yang positif bagi partai mengingat nama Ganjar dan Anies selalu berada tiga besar papan atas capres dengan elektabilitas tertinggi. Meskipun kata Surya Paloh, dia tidak membebek pada hasil survei, tapi faktanya dua dari tiga capres yang dipilih merupakan nama besar yang selalu ada dalam tiga papan atas capres dengan elektabilitas tertinggi, ujar Nana. Nana memprediksi Nasdem akan membeli Anies sebagai capres yang akan diusung mengingat dua nama lainnya sudah memiliki warna sehingga hal itu cukup menyulitkan Nasdem. Dari prediksi ujungnya ke Anies, kita ketahui Ganjar warnanya merah, bahkan leka sekali merahnya sampai dia tenggaskan saya PDIP. Ketika namanya muncul di capres Nasdem dan harus diingat, Ganjar punya hubungan baik dengan Megawati, ujarannya. Sementara Andika kata Nana, meskipun bukan partai politik tapi akan menyulitkan Nasdem karena posisinya TNI aktif, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan publisitas dalam menjaring dukungan. Pandika sebagai jenderal aktif seharusnya tidak dibawa ke dalam urusan politik. Ini saya pikir pilihan paling sulit bagi Nasdem karena dampaknya akan bahaya jika ternyata Jenderal Andika tergoda hasrat politik, katanya. Meski demikian Nana tidak mempersoalikan pilihan Nasdem tersebut, mengingat itu adalah wilayah internal partai dan itu dianggap wajar. Wajar saja, saya hanya mengingatkan Pak Andika agar fokus bekerja, mensejahterakan prajuri dan memperkuat teritori keamanan negara, jangan sampai tergoda hasrat politik, tungkasnya. Bagaimana menurut Anda? Biar patut, dengan pegang adalah jangan sampai kader asal jadi kader PKS. Itu yang tidak boleh, haram itu. Haram. Kenapa? Secara aturan, dalam peraturan dasar kita, secara ideologi itu sudah berbeda jauh. Ini warna ini, tidak boleh. Dengan mau berpolitik yang warna hijau, merah, boleh. Silahkan, kuning boleh. Tapi, ojo warna orang, warna orang yang campur butih, itu karong untuk kader asal. Sudah benar, GP Absor haramkan kadernya gabung PKS. Rektor Loyalis Anis bereaksi ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Diketahui sebelumnya di Twitter, beredar video pelantikan GP Ansor saat pelantikan di kawasan Muntilan Magelang. Yang penting memberikan masalah hak untuk organisasi gerakan pemuda Ansor. Yang patut jenengan atau Anda pegang adalah jangan sampai kader Ansor jadi kader PKS. Itu yang tidak boleh, haram itu. Haram, kata pemurus Ansor saat pelantikan. Ia pun menjelaskan alasan tak boleh bergabung dengan PKS karena sudah berbeda ideologi. Karena apa? Dalam aturan dalam dasar kita secara ideologi berbeda jauh. Dan itu tidak boleh, ucapnya. Mau berpolitik boleh saja. Hijau, merah boleh. Kuning juga boleh. Tapi warna oranye, campur putih, itu haram untuk kader Ansor apalagi jelang tahun politik. Silahkan berpolitik, ucap pengurus Ansor tersebut. Beredarnya video yang lantas menjadi viral soal GP Ansor yang mengharamkan kadernya untuk bergabung dengan PKS memanting berbagai reaksi. GP Ansor meregaskan pengharapan kadernya bergabung dengan PKS lantaran perbedaan ideologi. Hal itu seperti sudah disampaikan secara terang-terangan tentang garis haluan organisasi kepemudaan Nadatul Ulama atau NU itu sebagaimana dalam video tersebut. Selain itu, GP Ansor menganggap bahwa PKS tidak bergabung lantaran tidak menghormati ulama, kiai, dan pendiri bangsa. Rektor Universitas Ibn Haldun Musni Umar menyoroti pernyataan kader gerakan pemuda atau GP Ansor yang haram bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Terlalu, PKS itu partai yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka yang masuk neraka paling bawah adalah orang-orang munafik. Ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Jumat 1 Juli 2022. Bagi saya, langkah yang diambil GP Ansor ini sudah sangat tepat sebab PKS adalah jelmaan Ikhwanul Muslimin atau IM berbentuk partai politik di Indonesia. Ikhwanul Muslimin sendiri adalah organisasi politik yang ingin mendirikan negara berdasarkan syariat Islam dan kilapah dengan mempolitisasi agama. Jika terus dibiarkan, berpotensi memecah pelah masyarakat demi meraih kekuasaan. Hal itulah yang ada di tubuh PKS saat ini. Pendiri PKS, Mas Shadi, bahkan meminta PKS untuk dibubarkan sebab elit-elit PKS hari ini sudah menyimpang dari kaidah awal didirikannya partai ini. Kita lihat saja fenomena kepala daerah yang merupakan kader PKS. Pasti kelakuannya aneh-aneh. Sebut saja Presiden PKS era 2013, Lutfi Hassan Ishak, yang terjerat kasus korupsi karena terlibat dalam penyaturan kuota sapi impor. Hingga hari ini, banyak pihak yang memplesetkan akroni PKS menjadi partai korupsi sapi. Lalu ada Gubernur Sumber, Mahyildi, yang sempat membuat heboh karena ganti mobil dinas baru di saat masyarakat tercekik berusaha lepas dari gempuran pandemi COVID-19 2021 lalu. Yang dianggap tidak sensitif atas dampak dari pandemi yang menyasar segala sekitar. Terbaru adalah kejadian yang beriringan di saat kader pria PKS diwajibkan untuk poligami dan bodohnya kader perempuan mengamini. Setelah itu, fraksi PKS di DPR RI menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disahkan menjadi undang-undang TPKS. Padahal disahkannya undang-undang ini adalah untuk melindungi kaum wanita sebagai korban pelecehan seksual. Dan ini ditolak oleh partai warahnya putih ini. Saya nggak habis pikir dengan otak mereka. Wanita hanya dijadikan objek pemuas nafsu saja. Wanita seolah tidak ada harganya di mata mereka. Tapi heranya lagi, kok ada kader wanita di partai ini dan manut saja dipelakukan begitu? Sudah gitu, merasa paling agamis dan tidak merasa berdosa. Jangan pilih PKS. Setuju? Begitulah kura-kura.